Halo teman-teman, thanks banget yang selalu menanti video terbaru di channel ini. Nah, pada video kali ini, sebelum berkomentar lebih jauh, mari kita dengarkan pendapat dari Bung Denny Seregar pada cuplikan tayangan berikut ini. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah, umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ah, ntar kalau dilaporin, kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Yang mereka gak salah sih, banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia difonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya. Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Ah, cuma dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuma dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti enggak ada reaksi apa-apa. Inilah yang terjadi di banyak negara maju. Ketika hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang dianggap serius. Mereka itu lebih tertekan kalau belum dapat kerjaan. Tidak diakui oleh sekitar. Atau belum dapat pasangan. Masalah agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Enggak usahlah diumbar-umbar di media sosial. Dan karena itulah mereka akhirnya bisa berlomba-lomba di dalam teknologi. Saling berkompetisi siapa yang duluan bisa ke Mars. Saling sikut-menyikut di arena balap yang prestisius. Juga saling mencari kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mereka lebih maju dari kita di Indonesia dalam segala bidang. Kecuali bidang agama. Bidang yang sangat kita kuasai. Mulai dari neraka paling bawah sampai berapa jumlah bidadari di surga. Kita sangat tahu detailnya. Meski takut disuruh berangkat duluan ke sana. Nah ini ada berita yang dikutip dari terkini.id. Yaya Waloni masih aman. Denny Siregar puji-puji umat Kristen. Nah ditulis oleh Resti. Mari kita lihat sama-sama ya. Penggiat media sosial Denny Siregar menyinggung soal Yaya Waloni yang hingga kini masih aman-aman saja. Meski banyak ceramanya yang dinilai menghina ajaran dan umat Kristen. Pernyataan itu dapat dilihat dalam video Youtube berjudul Denny Siregar, Yosef Paulsang, Yaya Waloni, dan Desak Made. Yang diunggah di CokroTV pada Senin 19 April. Awalnya Denny Siregar menyinggung bahwa Yosef Paulsang yang beragama Kristen langsung dilaporkan ke polisi setelah videonya yang dinilai menistakan agama viral. Denny juga menyebut sosok Desak Made, muhalaf yang dinilai menghina agama Hindu, juga langsung mendapatkan banyak kecaman dan akhirnya minta maaf setelah videonya viral. Hal itu menurut Denny berbanding terbalik dengan Yaya Waloni, muhalaf yang dinilai sering menghina agama Kristen, namun kini aman-aman saja. Tidak minta maaf ataupun diburu polisi. Nah, inilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah ujar Denny Siregar. Dan karena seringnya ditekan itulah Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporkan, kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka, sambungnya. Denny lalu menyebut bahwa banyak kasus di Indonesia, di mana umat Kristen menjadi pihak yang dikorbankan. Salah satunya Ahok yang difonis menista agama. Apalagi setiap hari minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam korbannya. Kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang menerima. Ah, cuma dihina doang. Toh, masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuma dihina doang. Begitu mungkin, pikiran sebagian besar mereka, ujar Denny Siregar. Konsep keikhlasan umat Kristen di Indonesia terhadap hinaan, kata Denny, adalah hal yang mengagumkan bagi dia. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini, kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu, katanya. Denny lalu mengatakan bahwa ia bukan mengumpulkan agama Kristen lebih tinggi dari agama lain. Tetapi, setidaknya, konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita, ujar Denny. Karena kita yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina, tambahnya. Oke, ternyata ada benarnya juga ya, apa yang dikatakan Bung Denny Siregar terkait hal ini. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.